Halo Sob, 17 Februari 2022 Kali ini aku mau ngobrolin tentang Gimana caranya aku Berhasil nagih hutang Menurutku itu sebuah prestasi Bisa nagih hutang dan lunas Itu orang bayar Tapi sebelum itu kita Bakar sampah dulu Ini berdasarkan pengalaman ku pribadi Cara gimana aku berhasil Nagih duit ke orang gitu ya Yang aslinya tuh bebal banget gitu ya Dia hutang tuh sampe 3 tahun coy Belum bayar-bayar Tapi aku berhasil bikin dia itu bayar Mungkin cara yang sama Itu belum tentu bisa mendapatkan hasil yang sama juga nih Kalau kalian praktekin Tapi prinsip dari cara nagihnya Ini kemungkinan besar bisa kamu Bisa kamu pakai untuk nagih duit coy Aku sadar banget dan percaya Hal terpenting buat semua orang itu adalah kebebasan nih Ketika kebebasannya itu dibatasi gitu ya Reaksi mereka adalah Mereka menuntut mereka berusaha untuk keluar dari Batasan-batasan itu gitu ya Dan cara mereka untuk keluar dari batasan-batasan itu Dengan banyak cara coy Ada yang memang mereka tuh menghadapi dengan Kepodongan Marah menghadapi dengan Cara yang santai gitu ya Tapi ada juga Orang yang ingin menyelesaikan segala sesuatu itu Biar cepat, biar beres gitu coy Itu dengan cara Nurut Cara aku nagih Orang dengan membatasi kebebasannya itu Bukan dengan menculik dia Kemudian kupit sekap Atau ke penjara Enggak coy Tetapi yang kulakukan adalah Ketika dia di jalan gitu ya Sedang naik motor ngebut-ngebutnya Waktu jaraknya masih jauh tuh coy Aku langsung hadang dia di tengah jalan coy Aku batasi dia Kebebasan dia untuk jalan di jalan tersebut gitu ya Biar dia tuh gak langsung pulang Gak sok-sokan Gak liat aku gitu ya Biar dia tuh Gak sok-sok melengos gitu Mau gak mau Motor dia itu yang udah tadinya kenceng gitu Akhirnya tuh dia pelan Biar gak nabrak loh Setelah disana baru nih Aku tagih coy Dan aku tidak mau buka jalan itu Sampai dia mau bayar coy Prinsip ini bisa kita pakai juga Untuk cara menagih Seperti para debt collection gitu ya Mereka datang ke rumahnya gitu ya Mereka nagih Dan debt collection atau debt collector ini Gak mau pulang Gak akan pulang Kalau mereka belum bayar coy Mereka tetap nunggu disitu Nah kebebasan mereka untuk bisa nonton TV Kebebasan mereka untuk duduk santai Kebebasan mereka untuk bermalas-malasan Kebebasan gitu Itu kan dibatasin tuh Tapi gitu ya Kayak kalau ngomong itu Gampang gitu ya Kalau prakteknya belum tentu bisa Kondisinya adalah Dalam praktek gitu ya Ada orang yang walaupun udah ditungguin gitu ya Udah dibatesin kebebasan dia Untuk nonton TV Untuk bermalas-malasan gitu ya Tetap aja dia bebal Gak mau bayar gitu ya Kayak yang ada di berita-berita Bahkan malah Tukang tagihnya Dihajar, dipukul Pernah ya Dengan beritanya kayak gitu Ini pentingnya juga ketika kita mau menjemin duit gitu Kita harus tahu nih Mereka ini orang yang gak akan melakukan tindakan-tindakan kasar Kalau mereka ditagih Ataupun mereka ini orang-orang yang Masa bodo gitu ya Karena efek zat aditif gitu ya Untuk orang-orang yang masih punya kewarasan gitu Mereka pasti akan berusaha untuk keluar dari situasi itu Dengan cara membayar Walaupun memang nyicil gitu coy Menangometra Ataupun en sketch Bata Ataupun Bata Terima kasih telah menonton